Ini barang yang kita juga buat untuk berpasapun, jadi dari hari Sabtu malam sudah diamatkan, kemudian kita rabu, berapa? Minggu, hari minggu kemarin, coba diperiksa. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, berjalan, suri, rekan-rekan, ini dia semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk meliput atau menanyakan pasus yang dialami oleh pelayan kami ya. Mungkin teman-teman sudah lihat sendiri pemberitaannya, videonya, dan foto-fotonya, memang benar pelayan kami atas nama RI Rigoilahi sekitar pukul 7 ya, hari Sabtu itu diamankan oleh rekan-rekan kepolisian dari Satu narkoba, Moris Jakarta kebarat, karena pertangkap tangan untuk memiliki barang yang kita juga buat untuk berpasapun. Nah, jadi dari hari Sabtu malam sudah diamankan, kemudian kita rabu, berapa? Minggu, hari minggu kemarin, coba diperiksa di BAB, dan dipindahkan keterangannya. Dan selanjutnya nanti hasil pengembangan perkara, nanti penelitikan yang lebih dekat, nanti saya kira lebih pastinya akan disampingkan oleh teman-teman dari BAB. Kalau boleh tahu, pertanyaannya dalam manusia? Jadi kalau si Rido kemarin kan hari minggu kemarin saya kesini, obrol panjang, lebar, gitu ya. Jadi memang situasi COVID-19 hampir 3 bulan ini kan pernah harus gak bekerja, gitu. Jadi jujur saja memang ekonomi pekanan, pikiran, misalnya ada masalah keluarga yang membuat dia jadi seperti itu, gitu ya. Menurut pengakuannya ya, ya baru-baru ini aja, gitu. Jadi gak lama, ya berapa kali pesan, gitu ya, sama ada yang perantara penanggungnya. Dan dia menyesal lah ya, dia menyesal, minta maaf. Dia juga pesan ke saya, nanti bang kalau ada media tanya, sampaikan permohonan maaf saya kepada teman-teman media, kemudian teman-teman band saya, kemudian teman-teman kolega PA. Ya, dia dengan masalah ini ya, cukup kulat-kelat lah, gitu ya, gitu ya. Sehingga dia dalam kesempatan ini juga sangat-sangat perasaan nyesal sih. Tapi ya udah terjadi, menyebabkan lain-lain ya. Ya pada prinsipnya, kalau saya bilang sama dia, dan saya pribadi juga, ya kita kooperatif lah. Kita dukung keberatasan narkoba di kalangan artis. Dan itu juga saya lihat kan kemarin cerita panjang lebar sama dia kan karena pergaulan juga, gitu. Ya, dia bilang itu juga pergaulan, gitu ya. Dan saya kira ini jadi catatan juga ya buat teman-teman artis lainnya dan teman-teman kepolisian ya. Saya dukung kalau bisa sistemnya, gitu ya. Sistemnya yang dipropos. Jangan sampai nanti minggu ini ridho, gitu ya. Minggu depan ada lagi ya. Kita nggak gitu berhenti, gitu ya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!